selamat jumpa kembali di channel belajarnesia sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan aplikasi inscape lebih tepatnya membuat banner warung seperti ini teman-teman atau banner makanan bolehlah seputar itu bagaimana cara membuatnya bagi yang mau filenya silahkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman langkah pertama disini kita membuat dulu page kita ukuran di setting dokumen menggunakan 1 berbanding 3 kebetulan disini yang saya contohkan dan yang saya akan praktekkan yaitu adalah 130 cm ke 10 cm nanti teman-teman untuk resolusi yang lebih besarnya bisa dilakukan di 1 meter misalkan berarti 300 ke 100 cm formatnya landscape dengan snapnya biasa saya diturunkan saja kalau sudah teman-teman tinggal di X bagi teman-teman yang belum disetting untuk shortcutnya nanti bisa dilihat di edit preferences ya disana kita bisa masuk di interface dan kita klik tanda segitiganya lalu ada keyboard shortcut ya disini saya menggunakan X8 untuk Corel Draw karena saya memang terbiasa menggunakan Corel Draw jadi tidak akan terlalu kesulitan untuk membuatkan escape ini oke kita langsung saja sebelumnya disini teman-teman kita sudah ada ya disini ada apa yang saya tekan teman-teman bisa diperhatikan atau bisa dilihat supaya lebih jelasnya nanti bisa dipraktekan oke sebelumnya kita masukkan dulu bahannya disini saya mengambil kayu PNG ini dari Pixabay gambar gratis yang memukau oke setelah itu kita masukkan dulu ke dalam inscape nya teman-teman seperti ini oke setelah di drag seperti ini ini adalah bahannya nanti teman-teman di download di Pixabay nya itu bisa menggunakan resolusi yang besar kalau misalkan gambarnya dengan ukuran yang besar nanti untuk dicetak oke kalau sudah sekarang kita buat dulu sebuah rectangle tool dengan ukuran 300 cm oh maaf maksudnya 300 mm ke 100 mm ya sama artinya dengan 30 cm dengan 100 cm kalau sudah silahkan di kerucutkan atau di paskan saja teman-teman di inscape ini kita ada fitur spesial ya yaitu kita bisa menggunakan di copy ya lalu dipastekan hanya ukurannya saja disini pun kita bisa paste size nya bisa mengambil width nya saja ya atau lebarnya saja jadi sudah pas seperti ini oke disini tinggal di tekan C saja kalau sudah sekarang tinggal kita seleksi keduanya lalu klik kanan dan set clip jadi diseleksi keduanya lalu set clip oke seperti ini setelah itu kita simpan di tengah caranya teman-teman bisa masuk line disini ada kalau belum ada bisa masuk di objek lalu ada dialigen distributi kita pilih ada page lalu pilih center dan pilih center kembali oke kalau sudah seperti ini sekarang kita buat rectangle kembali ukurannya seperti yang tadi kita perlihatkan dulu untuk stroke nya supaya lebih cepat kita copy lalu disini teman-teman kita pastikan untuk size nya supaya lebih cepat juga kalau sudah seperti yang tadi tekan CE dan yang ini outline nya kita hilangkan dan fill nya kita ganti menjadi warna hitam disini kita akan membuat sebuah gradasi gradasinya menjadi mengeliling seperti ini kita gradasinya tidak menggunakan gradient tool tapi kita akan menggunakan mesh tool kita berbagi dulu untuk ukurannya oke sudah sekarang kita pilih mesh tool disini jadi mesh tool itu untuk membuat gradasi tapi per kolom atau per kotak-kotak seperti itu jadi setiap kotak ada pengaturan gradasinya disini saya masukkan dua dan ini juga dua teman-teman tinggal ditarik saja dari vertikal atau horizontal juga boleh nanti hasilnya seperti ini bisa dilihat disini ada beberapa handle ya disini untuk handle gradasinya seperti ini dan untuk di node-nya disini kita bisa mengisi warna ya oke seperti itu jadi warnanya bisa diisi masing-masing teman-teman di titiknya ya atau di node-nya selain dari juga diisi warnanya kita juga tidak harus dengan warna putih atau lain-lain kita juga bisa mengisi dengan warna lainnya di menu objek fill dan stroke nanti ada disini oke seperti itu opposite-nya kita kurangi saja terlihat disini sudah ada opposite-nya supaya lebih pasti ke warna putih kita ganti menjadi warna hitam oke opposite-nya kita kurangi jadi sudah kelihatan teman-teman iya seperti ini dan warna yang pojok ini opposite-nya kita kurangi sedikit ini juga sama kita kurangi sedikit oke jadi opposite dari objeknya itu memang kelihatan tapi tidak terlalu detail oke seperti ini kalau yang ini boleh kita dimaksimalkan saja oke sudah seperti ini jadi gradasinya bisa dilihat teman-teman disini tidak linier tapi berkotak-kotak yang menggunakan mesh tool seperti itu oke kalau sudah teman-teman sekarang kita masukkan untuk objeknya disini objeknya ada beberapa yang akan kita gunakan tapi di kita gunakan satu saja ya yaitu piring yang persegi 4 ini kita menggunakan retangle tool kita masukkan dulu untuk outline-nya ya gini kita tambahkan untuk ukurannya teman-teman bisa dilihat ini masih kosong karena opposite-nya ya masih dikurangi kita tambahkan dulu untuk pilnya kita hilangkan oke kalau sudah kita klik disini ada edit path by node ya kita ganti dulu menjadi path object to path jadi disini bisa bentuknya bisa terlihat lebih bebas untuk menggunakan path ini ini sudah saya bahas cara menggunakannya di video sebelumnya yaitu cara menghilangkan background menghilangkan background menggunakan inscape oke kita rapikan dulu teman-teman mohon maaf sebelumnya video ini jadi bertele-tele juga ya tapi memang terkadang penonton juga inginnya lebih rinci jadi sengaja oleh admin tidak dipercepat supaya lebih rinci saja oke seperti ini teman-teman nanti untuk lebih rapinya teman-teman bisa dilakukan lebih teliti lagi lebih detail lagi karena dikejar waktu dan kuota tentunya jadi kita gunakan cara seperti ini oke kalau sudah sekarang tinggal kita pilih keduanya seperti ini di seleksi dan kita klik kanan lalu di set clip oke kita sudah punya disini tinggal kita berkecil saja kalau sudah teman-teman sekarang yang ini kita duplikat dulu ya untuk duplikat dulu kita akan buat duplikatnya di control D saja kita akan buat bayangannya kita release ini kita buang oke yang ini kita masukkan untuk pilnya warna hitam dan untuk outline-nya atau struknya kita hilangkan setelah itu sedikit berbeda untuk inscape kita manual untuk membuat shadow atau membuat bayangan jadi kalau disimpan di bawah kita gunakan control back down bisa dilihat shortcut-nya disana kita tarik sudah kelihatan untuk shadow-nya iya seperti itu oke kita gunakan untuk merapihkannya bisa menggunakan editpad by node oke seperti itu oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita masukkan deskripsinya untuk deskripsi disini saya sudah menyiapkannya di notepad ada disini ada template untuk template saja jadi teman-teman nanti data-datanya bisa disesuaikan kita masukkan sebagian-sebagian pertama ini dulu kita di-cut saja kita masukkan text tool kita paste seperti ini setelah itu kita ganti font-nya kebetulan disini saya menggunakan font Anton dari google font kita perbesar dulu lalu kita beri warna kita beri warna kuning atau warna oranye disini iya seperti ini kalau kurang meyakinkan kita bisa masuk masuk di fill disini ada beberapa settingan kalau teman-teman biasa menggunakan alat-alat untuk mencetak bisa menggunakan CMYK disini untuk CMYK tapi kalau ini ingin merubah warna disini lebih enak di HSL disini ada hue saturation dan lumination seperti itu oke seperti ini kalau dirasa sudah cukup teman-teman sekarang kita atur dulu spasinya disini kita kurangi lalu kita perbesar dulu oke setelah diperbesar kita miringkan sedikit iya seperti ini kalau sudah kita duplikat menjadi dua menggunakan ctrl d lalu kita pilih warna putih geser sedikit teman-teman ke kanan bisa kelihatan di belakang ada warna putih lalu tekan ctrl dan tekan back down oke geser lagi iya seperti ini oke kalau sudah teman-teman kita masukkan kembali tulisan yang lain yaitu tulisan program diskon dan warung andalan disini nanti teman-teman bisa diganti untuk tulisannya menjadi tulisan tulisan jargon-jargon tokonya masing-masingnya kita ctrl A dulu lalu kita berikan ball setelah itu kita kasih warna putih oke seperti ini seperti biasa silahkan diatur untuk spasinya iya seperti ini oke kita buat dulu satu garis oke kita klik kanan di outline nya lalu kita tambahkan untuk ketebalannya dan untuk cap ya cap dan join itu untuk bentuk dari garisnya ya kalau kita menggunakan seperti ini ini akan berbeda oke seperti itu kita menggunakan sudut yang tumpul saja ya seperti ini dirasa kalau sudah cukup teman-teman sekarang kita duplikat yang ini duplikat dulu lalu kita masukkan yang menu andalannya oke menu andalan kita ctrl A ctrl P ya oke seperti itu dan selanjutnya kita masukkan jargon atau slogannya kita bisa gunakan disini rectangle ya lalu pada tanda lingkarannya kita tarik saja seperti ini kita gunakan warna yang sama dengan tulisan template caranya menggunakan eyedropper disini atau pick color from image tinggal di klik saja oke sudah sama untuk outrenya kita hilangkan dan kita turunkan oke kita masukkan tulisannya tadi ya lokal masakannya internasional kualitasnya ini saya ambil ya dari mbah google ya untuk selogan contoh-contoh ini kita perkecil untuk tulisannya oke lalu kita kasih ball oke pilih keduanya dan untuk perataan kita ganti jangan menuju ke page tapi ke last selected ya jadi akan menuju ke perataan objek yang kedua dipilih seperti itu ganti menjadi warna putih oke kurang kontras kita bukan kembalinya selanjutnya kita akan memasukkan sebuah alamat ya alamat dan nomor telpon oke ganti dulu disini setelah di duplikat menjadi warna putih kita masukkan jalannya dulu oke kontrol a kontrol b seperti ini silahkan duplikat teman-teman kontrol d ya setelah itu turunkan ke bawah lalu masukkan nomor nomor teleponnya dimasukkan iya lalu diganti oke sekarang yang ini kita ke ataskan dan yang bawah kita ditaruh di bawah dan tekan L ya supaya rata oke ini sudah selanjutnya teman-teman tinggal kita memasukkan diskon ya disini membuat menggunakan warna merah biasanya diskon sambil menekan kontrol tentunya disini bisa dilihat ya teman-teman atau sip juga nanti bentuknya sempurna lingkarannya oke kita beri warna merah diskon nya program diskon setelah itu kita buat bayangan dulu kita tekan ctrl d seperti ini lalu beri warna hitam dan kita pilih fill lalu untuk opposite kita kurangi dan blur kita naikkan oke kita tekan ctrl back down di kebawahkan lalu pilih keduanya yang warna merah sambil menekan sip dan klik tekan c tekan e oke ini seperti ini iya supaya kelihatan pilih kembali tekan c tekan e kita group dengan ctrl g ya di group dulu lalu kita tarik sambil menekan ctrl dan kita masuk program diskonnya yang ini saja kita duplikat oke kita ganti misalkan off oke sorry off 50% misalkan ya jadi pembeliannya jika anda jajan disana atau beli disana diskonnya 50% kita berikan rata tengah iya seperti itu kita turunkan di bawah oke tinggal beberapa sentuhan terakhir yaitu memasukkan icon icon disini sudah saya siapkan tidak dibahas nanti kita akan bahas secara mandiri untuk membuat icon nanti kita fokuskan dulu buat layout disini oke kita ambil saja 3 icon disini facebook youtube dan twitter ya tinggal dipastikan dulu kita group dulu lalu pilih yang ini tekan ce oh dia sudah mau ternyata sudah mau ke menghampiri ya sudah menghampiri binarnya dan yang ini kita ungroup dulu lalu kita pilih disini diratakan saja seperti ini lalu pilih align kembali dan rata tengah disini distribusi dan kita pilih rata ya oh sorry kita pilih distribusi yang ini jadi jaraknya sama ya kita lakukan kembali distribusinya oke kalau facebook sepertinya terlalu besar dan ini juga twitter sama terlalu besar ini terlalu tinggi mungkinnya bukan terlalu besar karena urup m saja oke setelah itu teman-teman kita masukkan yang ini garisnya sambil di duplikat saja seperti itu disini kita bisa diatur ya untuk ketebalan dan ketinggiannya terakhir kita masukkan untuk namanya disini ini adalah channelnya belajar Nesia oke belajar Nesia kalau sudah kita rapihkan dulu seperti ini tekan E ya lalu distribusikan lalu tekan G ctrl G maksudnya di group setelah di group teman-teman disini masih ada icon yang belum dibuat yaitu icon dari handphone pertama kita copy saja ya lalu kita pastikan pilih yang nomor telepon lalu tekan E ya lalu tekan C oke sudah kelihatan kita pilih oke kita masukkan disini kita bisa memberikan lingkaran ya memberikan lingkaran lalu diisi dengan warna yang sama itu warna kuning opposite nya kita tambahkan lalu kita turunkan ke bawah oke sudah ada untuk icon dari telpon sekarang tinggal kita buat icon yang duplikat dulu ya di ctrl D kita buat icon lokasi ya ikon lokasi itu mudah tinggal kita buat lingkaran dulu warna putih seperti ini lalu kita buat segitiga disini corner nya kita isi dengan tiga oke lalu kita gambarkan iya seperti ini kita gambarkan saja teman-teman yang lancipnya simpannya di atas seperti ini kira-kira harusnya sudah ada untuk untuk tulisannya maaf masing untuk ikon yang ini duplikat yang lingkaran kita beri warna yang sama dengan yang ini lalu kita perkecil iya seperti ini kurang lebih oke ini untuk icon lokasinya kita grup saja kita perbesar nanti untuk disempurnakannya kita bahas di masalah icon menggunakan inscape oke sepertinya terlalu besar untuk icon kita kecilkan saja yang ini diseleksi tekan E kita turunkan kembali ke bawah dan ini seleksi kembali lalu ditekan E itu jadi berotasi rotasinya itu berarti rata rata tengah oke kita tinggal rapikan saja sedikit semuanya di grup teman-teman yang ini kecuali jangan jangan di grup kita tekan ctrl G lalu kita pilih lalu tekan E kembali dan yang ini kita tekan seleksi jalan ini tekan R oke jadi semuanya perataannya sama untuk disisinya rata kiri dan untuk icon di rata kanan oke inilah bandernya nanti teman-teman untuk membuat X bandernya sama halnya saja seperti banner ini tidak ada yang berbeda kecuali sedikit-sedikit saja untuk menambahkan kalau ada pertanyaan silahkan di komentar kalau ada yang mau filenya silahkan absen di komentar terima kasih mudah-mudahan selamat salam channel belajar selamat 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 selamat